Jumlah tempat pemungutan suara pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Batanghari mengalami pengurangan TPS. Dari sebelumnya berjumlah 915 TPS, namun di pemilu tahun 2024, jumlah TPS berkurang menjadi 906 TPS. KPU Batanghari berdasarkan instruksi KPU Pusat, untuk pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang, jumlah tempat pemungutan suara mengalami pengurangan 9 TPS, dari sebelumnya pemilu di tahun 2019 berjumlah 915 TPS. Muhammad Apri, Komisioner KPU Batanghari menjelaskan, pengurangan TPS berdasarkan instruksi KPU Pusat. Untuk wilayah Kabupaten Batanghari yang berdasarkan DP4, jumlah pemilih Kabupaten Batanghari berjumlah 226.626. Apri menganalisa berdasarkan regrouping per TPS, dengan jumlah maksimal pemilih di setiap TPS berjumlah 300 pemilih. Dengan hasil tersebut, Apri meyakini, di saat pencoplosan pemilu 2024 mendatang, tidak terjadi penumpukan pemilih. Karena jumlah TPS yang dikurangi tidak menghambat proses pencoplosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Untuk dari 2019 pemilu kemarin, itu 2019 kita berjumlah 915. Kemudian di 2024 ini, ini 906, artinya mengalami pengurangan. Karena kita maksimalkan terkait regrouping pemilih per TPS. Karena maksimal di PKP U7 itu, setiap TPS itu 300 pemilih per TPS. Artinya, dalam satu TPS ini, kita juga melihat kondisi geografis, kemudian memudahkan pemilih ke TPS, kemudian jarak tempuh, kondisi geografis lainnya. Selain itu, dari jumlah data DP4 maya pilih sementara, 226.626 dapat berubah, karena belum merupakan data final. Sementara data pemilih pemula di tahun 2024, KPU masih menunggu data keluar yang direkapitulasi kementerian dalam negeri, yang nantinya menyampaikan pada KPU Pusat dan KPU Daerah. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!